Halo selamat datang di channel bermatematika Jumlahkan ke baris yang kedua Tetap selalu bermatematika Salam Halo selamat datang kembali di channel bermatematika Kembali kita akan meremake video Matematika 2A Kalkulus 2 yang lama Yang audionya kurang Baik, kali ini kita akan membahas tentang Integral Trigonometry Mari kita saksikan Oke jadi Untuk integral Trigonometry ini kita punya Beberapa jenis Perpangkatan dari sin Perpangkatan dari cos Dan juga campuran Dari perpangkatan sin Dan cos Kemudian juga campuran Perpangkatan dari tangan dan Sekan, ada juga sebetulnya Ya ini kombinasi antara Cos ekan dan kotangan Tapi itu kurang lebih mirip dengan Integral yang ini Ya Nah, semua integral-integral ini itu Kita selesaikan dengan memanfaatkan Beberapa integras Stigonometry yang standar Ini beberapanya Tentunya kita sudah tahu yang ini Ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat Sama dengan 1 Kemudian kalau kita bagi Masing-masingnya dengan cos kuadrat Maka kita dapat tangan kuadrat Tambah 1 sama dengan second kuadrat Ya Kemudian ada identitas cos 2x itu Sama dengan 2 cos kuadrat x kurang 1 Ini Bisa juga dituliskan sebagai 1 kurang 2 sin kuadrat x Ya Nah, keduanya mengimplikasikan bahwa Cos kuadrat itu bisa dituliskan sebagai Ini Dan sin kuadrat sebagai itu Ya Oke, kita lihat Contoh yang sederhana Ya Integral sin kuadrat x dx Nah Nah, sebenarnya ini Teknik kalau ada Pangkat genap ya Jadi, untuk pangkat genap Kita gantikan dengan ekspresi yang ini Kalau semuanya genap Sin pangkatnya genap Kot per pangkatan dari cosnya juga genap Ini diganti dengan Identitas tadi Sin kuadrat ini Setengah dikurang setengah cos 2x Integral setengah setengah x Integral cos 2x adalah Sin 2x Dibagi dengan setengah Jadinya disini harus Seper 4 Tambah konstanta Nah Ada baiknya Untuk mengecek hasil akhirnya Kita turunkan ulang Ya, hanya sekedar mengecek Apakah betul Ketika ini diturunkan kembali Hasilnya adalah Sama dengan Integran yang awal Oke, kita lihat contoh berikutnya Nah, kita habis dulu popannya Kita akan nyoba Integral Yang Apa ya Mungkin cos pangkat 3x Nah, ini gimana Ini ya Kalau pangkatnya gencil Salah satunya adalah Kita bisa Split Kita inginnya adalah Mengubah semuanya dalam Sin Sin x atau Mengubah semuanya dalam Cos x Nah, kita Kalau kita Split ini Dituliskan sebagai Cos 2x Cos x dx Nah, ini si cos x dx nya Ya Bisa kita Manfaatkan sebagai D sin x Ya Jadi, ini adalah D sin x Nah, dari sini Kita mencoba Melakukan substitusi U sama dengan sin x Sebetulnya Jadi, bisakah Semuanya Dinyatakan dalam sin x Ini bisa nggak Ini dinyatakan Dalam sin x Nah, kita Harus melihat-lihat Intimalitas trigonometri Yang membantu kita Dalam hal ini Kita gunakan ini Ya Cos x nya bisa diganti Dalam sin x Cos x Jadi, 1 kurang sin x Ini D sin x Ini kan sama aja dengan Integral Apa Kalau Sin x nya kita jadikan U gitu Itu kayak Integral 1 min u Kuadrat tu Ya Dan ini bisa Dikerjakan dengan mudah Ini berapa Integralnya Ya, integral Integral polinom Seperti ini Anda Harusnya Udah Bisa Ya Bisa Anda bisa Lakukan seperti ini Explicit Gantikan sin x nya Dengan u Atau Anda tetap Membiarkan dalam bentuk ini Tapi memikirkan bahwa Si sin x ini Adalah Seperti u Gitu Jadi, kalau ini Integralnya adalah Pangkatnya dinaikkan Sin pangkat 3 Kemudian dibagi dengan 3 Ya, kali sepertiga Seperti itu Atau bisa Kerjakan lewat U dulu Boleh-boleh aja Jadi U dikurang Sepertiga U pangkat 3 Kemudian Disubstitusikan kembali U sama dengan sin x nya Jadi Tetap hasilnya akan Seperti itu Oke Apa berikutnya Berikutnya ini Integral Sekan Pangkat 4 Tangan Quadrat x Dx Nah, seperti tadi Idenya adalah Kita ingin Mengubahnya Menjadi integral Dalam Tangan Semuanya Atau dalam Sekan x Semuanya Ya Nah Kalaupun kita Misalkan Gak tahu yang Mana Yang Harus kita ambil Kita bisa mencoba Dua-duanya Ya Nanti yang Yang kira-kira Punya tingkat sukses Yang tinggi Itulah yang akan kita pilih Oke, coba Kalau kita ingin Nyatakan dalam Sekan Jadi D sekan x nya apa? Sekan x Tangan x Dx Nah, berarti kita perlu Menyisihkan Sekan x Tangan x Dari ekspresi yang ini Karena kita akan Memerlukannya untuk Membuat D sekan x Ya Oke Jadi ini harus Harus kita Pisahkan Segini Sekan x Tangan x Dx Dari semua Ekspresi ini Gimana jadinya Jadi ini Diambil Salah satu Sekannya Berarti ini harus Sekan pangkat 3 Kemudian diambil Salah satu tangannya Jadi ini Tangan x saja Kemudian sisanya Persis ini Sekan x Tangan x Dx Nah Nah yang ini Tadi adalah D sekan x Nah Jadi sekan pangkat 3x Tangan x Ini semua Adalah D sekan x Nah sekarang Untuk melihat Apakah ini Akan Sukses Kita perlu Menyatakan semuanya Dalam Sekan x Yang ini sudah Yang ini belum Nah tangan x Gimana Ya Perlu Libatkan akar Dari sekan Gak Gak Kurang Kurang bagus Jadi kita Coba biarkan dulu Kita coba Dengan Cara yang Satunya lagi Kalau kita ingin Menyatakan dalam tangan Apa sih D tangan x 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 Sekan kawadrat Sekan kawadrat x D x Nah seperti tadi Kita perlu Menyisihkan Sekan kawadrat x D x D dari ekspresi ini Ya Kita tulis dulu Kita sekan kawadrat x D x Nah sekarang Biar integrannya Tetap sama Ini tadinya Ada sekan pakaan 4 Berarti tinggal Sekan kawadrat x Kemudian Tangan kawadrat x Tetap Ya Nah kita lihat Sekarang Apakah Semuanya Bisa dinyatakan Dalam Tangan Ya Coba Gimana menurut anda Bisa gak Semuanya Sisanya ini Dinyatakan Dalam tangan Yang ini sudah Nah Ini Jadi tinggal Tinggal yang Ini saja Sebetulnya Yang ini sudah Tangan kawadrat Yang ini sudah D tangan x Nah tapi kita tadi Punya identitas Trigonometri Yang melibatkan Sekan kawadrat Dan Tangan kawadrat Apa Sekan kawadrat Adalah Satu ditambah Tangan kawadrat Jadi kita gantikan Aja Sekan kawadratnya Jadi satu Ditambah Tangan kawadrat x Tangan kawadrat x D tangan x Nah ini Seperti anda Tadi Seperti tadi Kita bisa pikirkan Ini seperti Polinom Dalam tangan x Atau bisa kita Secara eksplisit Substitusikan U sama dengan Tangan x Jadi satu Tambah u kawadrat D kali u kawadrat D u Dengan u nya adalah Tangan x Dan ini adalah Integral polinom biasa Yang Tentunya Tidak sulit Untuk anda Hitung Setelah dihitung Nanti Substitukan kembali U sama dengan Tangan x nya Jadi Pilihannya seperti itu Ya Nah ini Pilihan kedua Yang Berhasil disini Ada kalanya Kedua-duanya Berhasil juga Tapi paling enggak Kalaupun gagal Anda bisa Tahu Anda harus Melakukan yang Mana Oke Demikian saja Video pertama Tentang Integral trigonometri Nanti kita akan Remake yang lainnya Masih ada satu lagi Integral trigonometri Yang lain Terima kasih atas Perhatiannya Tetap selalu Bermatematika Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton